Sekarang sekalian, inilah gedung kuang Saya teringat tahun 1980-an 8283, kelihatan di kantor ini, di depan gedung juang ini Kegiatan awal-awal organisasi kepanduan yaitu Pramuka Saat itu Provinsi Sulit Sengah dipimpin oleh Gubernur AM Tampunan Sekarang sekalian, inilah kompleks gedung juang Kemudian ada beberapa bangunan terlihat yang digunakan oleh para prajurit zaman dulu hingga saat ini Kita mulai memasuki kawasan Kawasan ini, Anda terasa berada di Kebun Raya Bobo Karena beberapa pohon di sini terlihat begitu besar Ada pohon mahoni Ini luar biasa Nampak di sana kejauhan Pohon mahoni Itu rekan-rekan sekalian Pohon mahoni Kemudian ini taman Taman di taman kota Yang akan dijadikan taman nasional Kita mulai saksikan Bayangkan rekan-rekan kalian Padahal situasi saya ini Sekitar jam 1 siang Panas terik Tetapi karena Pohonan di kompleks ini Terlihat sejuk Maka Terasa saya seperti di kawasan Bongor Luar biasa Sangat pohon-pohon besar Itu-itu Nah rekan-rekan sekalian Bayangkan pohon-pohon Sangat besar Pohon-pohonnya sangat besar Nah di sana juga ada bangunan Bangunan Bagian daripada Gudung Juang Tentara Nasional Indonesia Rekan-rekan sekalian Luar biasa perhatian pemerintah Khususnya Komandan Koren Pimpinan tertinggi Provinsi Sulawesi Tengah Yang telah mempromosikan Salah satu senjata Nah tradisional Nah ini museumnya rekan-rekan sekalian Nah kita lihat Betapa indahnya museum ini Sangat indah Dengan konstruksi Yang khas Konstruksi Sulawesi Tengah Itu ada Semacam Rencong Kalau di Aceh ya Mungkin pedang juga ini Pedang yang Sangat unik Rekankan sekalian Itu ada tulisan Museum senjata tradisional Guma Nah ada dua bapak yang terhormat Bapak TNI kita disini Ada mengawas Ini adalah promosi Daripada pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Rekan-rekan Luar biasa Saya rasakan Sebagaimana di Bogor Semakin sejuk Nah menjelang Jam 2 siang ini Semakin sejuk Kita petret dari kejauhan Betapa indahnya kompleks ini Pohon-pohon yang Terpelihara Dengan astri Rekan-rekan sekalian Kembali kita menyeberang Beberapa pohon yang Mungkin diameternya hampir Satu meter Ada juga yang diameternya Hampir Mendekati 2 meter Ini barangkali Diameter Pohon maonin Luar biasa besarnya Sangat besar Ini mungkin termasuk Kompleks kota tua Di sini Luar biasa Pohonan Ringgang Seperti di Daerah Bogor Ini ada pohon Rekan-rekan sekalian Mungkin Hampir Mendekati 2 meter setengah Ini diameter Garis tengah Pohon ini Sangat besar Pohon maonin Sangat besar Dekankan sekalian Di sana ada juga Pohon ketapang Sangat besar Pohon ketapang Di sana Nampak ada hotel Santika Hotel Yang berlantai 9 Kalau dihitung Lihatnya itu 10 lantai Itu karena ada Sejujurnya Sempat berusaha Dan karyawan Baik Rekan-rekan sekalian Kita sempat Dengan melusuri Satu kompleks Yang kira-kira Hampir 2 kilometer ini Atau hampir 2 kilometer setengah Merupakan Satu kawasan Di Kota Palu Provinsi Sula Setengah Yang ada Kemiripan dengan Suasana Serta udara Di Kota Bogor Jawa Barat Demikian penelusuran Kita Tentang Satu kompleks Ini Yang ada Kemiripan dengan Kota Bogor Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi